Halo pecinta tanaman khususnya tanaman stroberi, masih bersama saya Mang Sukir di tengah tahap kebun stroberi, masih di desa Lebak Muncang, camatan Cewide, Kabupaten Bandung. Ini bulan puasa, masuk ke hari berapa? 10 ya. Nah selama pagi menjelang siang, ini kurang lebih jam 10, ini pemandangannya seperti ini ya. Tapi sebelumnya saya mau tanya disana teman-teman Mang Sukir, gimana kabarnya sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya, jadi gimana dengan tanaman stroberi kalian bagus, subur, kalau subur nanti bisa menghibur. Nah ini saya sedikit ceritakan ya pemandangan disini, ini hari ini Alhamdulillah cuaca nanya cerah sekali. Nah beberapa petani kita ada ini ya, bukan ada, masih di ladang ini tetangga saya. Nah ini di depan ini, ini di kebunnya Mang Ia, nah kalau kebunnya Mang Sukir di atas sana. Di atas sana ya, tuh. Itu yang ada, itu yang ada saungnya, yang ada saungnya tuh. Nah kalau ini kebun tetangga, nah terus juga itu ada suara tong eret ya, kalau tong eret di tempat kalian apa? Suaranya tuh, tuh sayup-sayup suara binatang itu ya. Nah ya, oke hari ini saya senang sekali masih bisa berbagi tentang tanaman stroberi ya, berbagi pengalaman ya tentang tanaman stroberi. Nah pagi hari ini saya di kebun tetangga, ini kebunnya Mang Ia, nah kebetulan ini baru tanam ya. Nah tapi saya menceritakan ini standar perkebunan stroberi di Ciwida itu seperti apa sih ya. Nah nanti, nanti kalian bisa buat ukuran di sana, bisa buat patokan di sana nanti kalau kalian tanam stroberi. Ya oke, saya ceritakan nanti, saya ceritakan mulai dari ini ukuran karungnya. Nah kalau ukuran lingkar karungnya hampir sama teman-teman, tetapi ini kalau saya lihat sih agak tinggian ya, nah seperti ini. Ini si karungnya menurut saya ini agak tinggian. Nanti saya ukur pakai tangan ya, karena saya nggak bawa penggaris. Nah ukuran karungnya tinggi, ini tingginya kurang lebih saya ukur ya, pakai jari saya, saya ukur ini berapa jengkal ini. Satu, dua, tiga. Oh jadi, ukuran tinggi karungnya, ini saya nggak bawa meteran, nanti sama kalian dikira-kira aja ya. Ini tingginya dua setengah jengkal jari telapak jari saya, ya telapak tangan saya. Terus juga, kita lihat, ini untuk ukuran jarak antar karungnya, seperti biasa ya, ini tidak ada patokannya, tidak ada ukurannya. Ini kurang lebih di, kurang lebih ya, di 15 cm ini. Jadi antar karungnya ini, kurang lebih ini di 15 cm. Terus juga, kita ukur jarak ini ya, barisannya ini, jaraknya berapa sih. Nah kita ukur pakai tangan saya ya, biar nanti dikira-kira saja ya, karena saya nggak bawa meteran. Nah ini saya ukur, ini kurang lebih, satu, dua. Jadi kurang lebih di dua setengah jengkal juga. Dua setengah ya. Nah, tapi kembali lagi, ini tidak ada patokannya. Ya, oke. Nah ini tanamannya subur sekali. Kita bisa lihat ini tanamannya ya, teman-teman ya. Ini sedang berbunga dan berbuah. Nah, ini dia. Ini dia, teman-teman. Cantik ya. Nah, terus kita akan hitung berapa sih ini titik tanamannya dari satu karung itu. Nah kita hitung bareng-bareng ya, ada beberapa. Memang kalau untuk patokan tidak ada seperti tanaman saya yang di atas itu, itu isinya ada yang 10, ada yang 12 tanaman. Nah, tetapi ada juga yang, kita lihat. Sebentar. Ini kameranya senam muter dulu. Nah, ini kita lihat berapa titik sih ya. Kita lihat ini awal tanam itu, kita lihat satu, terus juga dua, terus tiga, empat, terus lima, teman-teman. Jadi, nah standarnya, ini kalau di perkebunan stroberi di Ciwede ini standarnya ada, ada empat sampai lima, ya ini buahnya seperti ini, teman-teman. Oke, terus apa lagi? Nah, ini kebersihannya juga sangat terjaga. Kalau untuk daun-daun yang bekas di ini, di buang daunnya, biasanya sih di buang berserakan di bawah saja. Nanti juga dia akan membusuk dan, apa, kembali, dia akan, maksudnya gini. Jadi, di sini daun yang bekas dibuang, ini daun tuanya, biasanya dibuang di bawah saja, jadi tidak dikumpulin. Tetapi ada juga yang rajin, yang dikumpulin, yang dirapikan. Tapi kebanyakan tidak dikumpulin, ya. Nah, untuk tanamannya sendiri, kita lihat seperti ini ya, teman-teman. Kita lihat barang-barang, nanti saya akan mengambil gambarnya dari barisan sini dulu, dari ujung ke ujung, ya. Oke. Nah, jadi standarnya nanti seperti ini, teman-teman. Nah, ini dia. Tanaman stroberi standar di Ciwede seperti ini. Nah, subur-subur. Kembali lagi, ini jenisnya mencir, teman-teman. Nah, ini dia. Terus, kembali lagi, saya hitung nanti dari satu tanaman itu, dia keluar berapa calon buah sih? Kita hitung bareng-bareng, ya. Nah, ini dia. Dari satu buah, satu rumput itu, dia keluar calon buahnya berapa? Kita hitung, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas. Lima belas calon buah. Kemudian kita hitung lagi yang disebelahnya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, dua belas lagi, ya. Oke, kita maju lagi. Oh, ini masih belum keluar calon buahnya. Kita hitung sebelah lagi. Ini ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Jadi tidak rata, ya. Jadi tidak rata, keluar buahnya berapa-berapanya. Ada tadi yang lima belas, ada yang dua belas juga, ada yang sembilan. Nah, untuk tanamannya sendiri seperti ini, teman-teman. Nah, kita berdekat lagi tanamannya nanti seperti ini. Nah, seperti ini. Seperti ini. Seperti ini, seperti ini. Oke, kita lihat tanamannya sesubur apa sih. Nah, ini lihat tanamannya telah menunggu. Oke, jadi memang alam juga mempengaruhi daripada tanaman stroberi. Kadang ditanam di tempat yang lain memang tidak sesubur di sini. Ini di desa kami, MDPL-nya 1.400 di atas permukaan laut. Terus untuk suhu rata-ratanya di sini, ini di 17 sampai 20 derajat Celcius. Iya, jadi seperti ini, teman-teman. Jadi, nanti kalau kalian mau tanam-tanaman stroberi, tadi saya sudah sebutin standarnya seperti apa. Jadi, tinggi karungnya tadi sudah diobrolin ya. Jadi, memang ini agak tinggian, tidak seperti biasanya. Ini akan mempengaruhi, ini kan agak tinggi. Jadi, akan mempengaruhi cara kita merawat lebih. Semakin tinggi ukuran karungnya, nanti semakin mudah kita merawatnya. Jadi, karena tinggi kita tidak harus terlalu jongkok. Tidak harus terlalu membungkuk kalau ukuran karungnya itu tinggi. Tetapi, kalau kita ingin hemat biaya, karungnya diperpendek, juga medianya kita kurangi, artinya biayanya lebih murah. Tetapi, untuk cara merawatnya lebih susah. Karena kita harus banyak-banyak jongkok, banyak-banyak bungkuk untuk ngurusnya. Misalkan, buang daun tuanya, terus juga ininya, buang daun tuanya, terus juga cara mengambil buahnya ini tidak terlalu jongkok karena ukurannya tinggi. Oke, terus juga tadi saya sudah obrolin untuk ukuran antar karungnya, terus jarak karungnya juga tadi sudah saya obrolin. Dan nanti, maksud saya bikin video ini, mudah-mudahan nanti di sana, kalau kalian mau tanam-tanaman stroberi, sudah punya patokannya, sudah punya ukurannya. Baik, teman-teman. Nanti kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa masuk di kolom komentar atau saya masukkan nomor WA saya di deskripsi. Mudah-mudahan nanti, kalian yang tanam-tanaman stroberi yang masih dalam jumlah sedikit, mudah-mudahan subur. Bisa menghibur, tetapi kalau kalian mau buka perkebunan stroberi, mudah-mudahan nanti kalian bisa sukses dan bisa menikmati hasilnya. Saya memang syukir dari Sarbak Muncang, Jembatan CWD, Kabupaten Bandung, mudah-mudahan ada manfaatnya.